Halo-halo guys, kembali bersama saya Dracoalseo pada konten kali ini saya akan membuatkan tutorial cara top up yang aman melalui bank atau melalui Indomaret atau AvaMart atau lewat aplikasi lainnya, ini dia koinnya, saya akan mencoba untuk yang membeli yang 249 yang ada event Black Free Day dulu, namun intinya sama, cara top upnya ini dia, saya akan mencoba untuk melalui bank mandiri kalau lewat AvaMart Indomaret itu sama saja, kita tinggal melihat step-step langkah-langkahnya setiap ada konfirmasi untuk pembayaran, nah berhubung saya disini ada saldo di mandiri, saya akan pakai buy mandiri ini dia, buy mandiri, nanti saya akan mencoba pembayarkan, nah ini kita akan klik pajak ya, tadi klik pajak untuk mengetahui seberapa besar jumlahnya sehingga kita akan tahu jumlah yang harus kita bayar klik aja pajak di nominannya bawahnya tadi lalu kita tinggal konfirmasi pembayarannya konfirmasi kodenya, nah ini kebetulan ini udah ada kode pembayarnya di lewat mandiri ya, berhubung lewat mandiri saya pakai mandiri langsung saja, saya akan mencoba membayar lewat buy mandiri, kalau lewat Indomaret AvaMart sama saja, kita tinggal ke kasir, tinggal menunjukkan kode pembayarannya, Pak Mbak mau bayar coin pass, nah ini dia kita dilewat buy mandiri ya, kita klik bayar, terus kita ketikan doku VA agregator di file pdf tadi yang dikirim melalui lewat mandiri, kita ikuti langkah-langkahnya, dan kita masukkan nominalnya pertama-tama nomor virtualnya ya tadi ya, yang ada yang terakhir 8.95 dan nominalnya harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang harus pas ya sama yang kita pesan tadi yang sama pajaknya itu harus pas kalau tidak pas tidak bisa bayar nah ini dia kita tinggal konfirmasi pembayar terima kasih kita cek tadi ada bonus dari coin yang 3.600 nah ini 700 ya awalnya nah sekarang sudah menjadi 4.200 maksud saya sehingga coin saya sudah bertambah dan pembayarannya sudah berhasil kalian tinggal reload kalau sudah pembayaran sudah berhasil lewat Indomaret atau Alfamart kalian tinggal reload gamenya kalau sudah berhasil coinnya pasti masuk itu dia ya cara tutorialnya cukup mudah kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya aja kalau lewat bank mandiri atau bank lainnya kalian tinggal screenshot itu tadi kode pembayarannya dan kalau lewat Indomaret atau Alfamart kalian tinggal screenshot juga kalian tinggal kirimkan atau tunjukkan kodenya ke kasir kalau kalian mau bayar coin e-football atau Pes mobile itu ya cukup sekian tutorialnya apabila ada yang kurang jelas kalian bisa komen di kolom komentar jangan suka konten bertanya oke cukup sekian jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di konten-konten selanjutnya oke